Intro Sumijo laki-laki berusia 46 tahun pernah sukses dalam menggeluti usaha bodi di kota Jakarta Namun karena hantaman pandemi covid-19 membuat usahanya berhentikan Dari kegagalan itu Sumijo mencoba mengadu nasib dengan membuka usahanya kembali di kampung alamanya Beginilah kehidupan sederhana keluarga Sumijo yang telah membuka usahanya kembali Di Dusun Cinangsi Timur RT2 RW3 Desa Cinangsi Kejamatan Gandrumangu Sebelumnya, ia mengisahkan awal tahun 2020 ketika pandemi Melanda Usaha bodirnya tutup bahkan menghentikan pekerja sebanyak 18 orang dengan terpaksa Untuk menutup opah seluruh karyawan, babak 4 anak ini menjual 3 mesin bodir miliknya Dan 1 mesin ia bawa pulang ke kampung Di kampung halaman, Sumijo membuka usahanya kembali mulai dari awal hingga mencari pelanggan baru di daerah sekitar Selain itu, ia juga berjualan mie ayam serta tanaman hias Meski telah mempunyai 3 usaha, selama itu Sumijo belum merasakan hasil maksimal dari usaha barunya Namun, Sumijo tetap berikhtiar serta bersyukur dengan keadaan yang menimpanya Bahkan ia masih bertahan hidup bersama keluarga Saya sudah mengalami kebangkutan karena pandemi Daripada saya buka lagi atau bawa sewat tempat lagi, saya merumahkan karyawan saya Dan saya setelahkan 1 unit mesin saya untuk usaha di kampung Ternyata belum begitu yang saya harap Jadi, saya sambil buka usaha mie ayam Dan sambil buka usaha tanaman hias Harapan saya akan lebih hidup usaha di kampung ini Tempat bordir milik Sumijo menggunakan mesin canggih dan hasilnya sangat halus berbeda dari lainnya Satu bordir yang harga murah berkisar Rp 2.000 hingga Rp 30.000 Untuk tanaman hias, dijual seharga Rp 10.000 sampai Rp 150.000 Sementara ia memanfaatkan media sosial miliknya sebagai strategi pendualan Dari Jinangsi Surimadi, PNVTV, memberitakan